Intro Pemirsa Pilkada Bali telah diadakan 9 Desember 2020 kemarin. Hasil Pilkada dan Pasar Badung Tabanan Jemberanda Karangasem Bangli dan daerah lainnya di Indonesia dapat dipantau pada website resmi yang telah disediakan oleh KPU. Bersama saya Jertopakan Selobi Omnivora, itulah informasi selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung partai APDI Perjuangan unggul sementara pada pemilihan kepala daerah di 5 kebupaten yang ada di Bali. Hanya di Jemberane, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan kalah suara sementara. Seluruh informasi tersebut dapat di-share di akun laman milik Komisi Pemilihan Umum di ekpu.go.id. Ada pun data yang ditampilkan pada laman tersebut berupa data hasil foto formulir model C hasil KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap. Apabila terdapat kekeliruan data pada formulir model C hasil KWK akan dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kejamatan. Data yang ditampilkan pada menu hitung suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara akan dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pramono Ubay Tantowi mengatakan banyak masyarakat yang tentu menunggu-nunggu hasil dari pilkada serentak 2020 yang dikelar 9 Desember 2020. Oleh karena itu, pihaknya menyediakan website untuk memantau hasil sementara penghitungan suara pilkada 2020. Masyarakat dapat memantau hasil penghitungan suara sementara pilkada di website yakni pilkada2020.kpu.go.id. Laman itu merupakan tampilan hasil sementara pilkada. Itu dikatakan oleh Pramono saat dihubungi oleh kompas.com Rabu 9 Desember 2020 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian barat kemarin tampilan web tersebut masih kosong sebab pemungutan suara masih berlangsung hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Dan berikut ini adalah hasil perolehan suara sementara pasangan calon dalam pilkada Bali berdasarkan laman kpu.go.id hingga Rabu 9 Desember 2020 pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Di Kota dan Pasar, pasangan calon nomor urut 1 pilkada Kota dan Pasar 2020 2020 unggul sementara dalam perolehan suara sebanyak 79,9 persen menurut hasil quick count versi sirikap KPU per pukul 18 lewat 42 menit waktu Indonesia bagian barat pada hari Rabu 9 Desember 2020. Pasangan calon tersebut, yaitu Igusti Ngurah Jaya Negara dengan IKD Agus Arya Wibawa memimpin sementara dari pasangan calon nomor urut 2 Gede Ngurah Ambara Putra dengan Made Bagus Kerta Negara. Ada pun perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 20,1 persen per waktu yang sama. Namun demikian, hasil quick count versi sirikap KPU ini masih bisa berubah setiap saat mengingat proses perolehan suara yang masuk baru mencapai 32,2 persen dari 387 tempat pemungutan suara atau TPS di Kota dan Pasar. Sebagaimana diketahui, total suara DPT dalam pilkada Kota dan Pasar 2020 ini tersebar di 387 TPS meliputi wilayah dan pasar selatan dan pasar timur, dan pasar barat, dan pasar utara. Dalam pilkada Kota dan Pasar 2020 ini, pasangan calon nomor urut 2 Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kerta Negara dijagokan oleh gabungan tiga partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Calon wali kota dan pasar Gede Ngurah Ambara Putra telah menunaikan hak pilihnya di TPS 11, Desa Sumerta, Kaja dan Pasar pada hari Rabu 9 Desember 2020. Di Kabupaten Bangli, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli nomor urut 2 Sang Nyoman Sedana Arte Wayandiar atau Arta Diar menang versi hitung cepat. hingga Rabu 9 Desember pukul 4 sore, suara yang masuk 94 persen. Paslon Sedana Arte Diar menang 57,55 persen dari Paslon Imadesu Berate dan Ngakan Kute Parwata. Dari data yang masuk ke meja kantor DPC PDI Perjuangan Bangli, suara masuk pun sementara 94 persen untuk perhitungan di Kecamatan Kintamani masih berjalan. Sedangkan hitung cepat di 3 kecamatan lainnya, susut Tembuku dan Bangli sudah 100 persen. Di Kabupaten Badung, penghitungan suara sementara pasangan Inyoman Giri Prasta dan Ketut Suyase di Pilkada Badung tahun 2020 mencapai target yang diharapkan. Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung, Putu Parwata mengatakan, penghitungan perolehan suara sementara pasangan Giri Yase unggul 94,69 persen dari target awal 90 persen untuk kemenangan di Kabupaten Badung. Menurutnya, pencapaian awal pada Pilkada Badung adalah kerja keras semua pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung memberikan apresiasi kepada seluruh kadar partai, fraksi-fraksi, serta partai pengusung dan pengusul di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Badung atas pencapaian target akhir melebihi 90 persen. Lalu di Kabupaten Tabanan, hasil sementara penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan 2020 baru mencapai 49,2 persen atau baru 556 TPS yang masuk datanya dari total 1.130 TPS. Dari 556 TPS itu, tercatat Paslon Ikomanggedi Sanjaya dan Imade Edi Wirawan atau Jaya Wira unggul sementara dengan mendapatkan 73,2 persen atau sekitar 99.884 suara. Sementara pasangan Anak Agung Ngurah Panji Astika dan Idewo Nyoman Budiase atau pasangan Panji Budi meraih 26,8 persen atau sekitar 36.646 suara. Data tersebut dikutip dari laman website pilkada2020.kpu.go.id pada hari Rabu 9 Desember 2020 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Di Kabupaten Karangasem, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Rabu 9 Desember 2020 berlangsung aman dan damai di mana masing-masing pasangan calon atau paslon menggunakan hak pilih mereka di TPS mereka masing-masing. Dari perhitungan cepat yang dilaksanakan oleh tim pemenangan Dana Dipa calon Bupati Wakil Bupati Karangasem nomor urut 1 IGD Dana Iwayan Arta Dipa unggul dengan perolehan suara 58,6 persen. Sementara pasangan Igusti Ayumas Sumatri dengan Imade Sukerene memperoleh suara 41,4 persen dengan jumlah suara sah sementara yang masuk sebanyak 214,998 suara dari 893 TPS dengan input data hingga pukul 18 Wita. Terkait dengan perolehan suara sementara dengan pasangan Dana Dipa yang unggul 58 persen tersebut belum ada pernyataan ataupun seteteman dari tim pemenangan masker menanggapi hasil hitung cepat itu. Di Kabupaten Jemberana perolehan suara sementara kedua pasangan calon atau paslon Bupati dan Wakil Bupati Jemberana pada pemungutan suara Pilkada 2020 berbanding tipis kendati unggul di kandangnya masing-masing hingga Rabu 9 Desember petang perolehan suara pasangan nomor urut 2 Inengah Tambe dan Patryana Krishna atau paket tepat lebih besar dibandingkan perolehan suara nomor urut 1 Ibadik Kembang Hartawan dan Iketutsugiasa atau paket bangsa. Baik pemirsa demikianlah hasil perolehan suara sementara berdasarkan Pilkada Bali 2020 yang diadakan oleh 6 kabupaten dan kota di Bali pada Rabu 9 Desember 2020 warga telah menyeluruhkan hak pilih dengan melakukan pencoplosan progres seranjutnya menunggu hasil dari rekapitulasi dengan aplikasi yang tercatat di KPU hingga sore ini Saya Ijur Tabakan selobi Omnivora yang pastinya menunggu rekapitulasi progres KPU untuk Pilkada Bali Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!